Di Semarang, Jawa Tengah, polisi tangkap 13 anggota geng, penganiaya seorang warga. Akibat aksi pelaku yang masih berumur 15 hingga 17 tahun tersebut, jari tangan korban putus. Pas jadi tangkap, para pelaku dipertemukan ke orang tuanya untuk meminta maaf. Mengaku hanya mencari sensasi, para pelaku sering merekam aksi penganiayaan terhadap korban dan menguploadnya ke sosial media. Dari penangkapan ini, polisi menyita berbagai senjata tajam yang digunakan para pelaku saat beraksi. Mereka adalah sekumpulan dari geng motor, yang mana di dalam melakukan aksinya ketika ada orang melintas di tempat kerumunan mereka, kemudian langsung disabet atau dibacot dengan menggunakan senjata tajam.